Intro Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi Shalom Shalom Damai sejahtera Allah di dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Senantiasa melimpah atas kita Melingkupi kita Menolong kita Sekalipun keadaan yang kita hadapi Terjadi seperti yang tidak kita harapkan Biarlah peace of shalom itu Senantiasa ada dalam hidup kita Saya berdoa keluarga saudara baik-baik Bisnis usaha saudara diberkati Anak cucu mantu kita Boleh berhasil Dan apa yang kita kerjakan Di masa-masa pandemi seperti ini Tuhan tetap berikan keberuntungan Berjumpa kembali pagi ini bersama dengan saya Dalam berenungan pagi Word of wisdom Saya percaya wisdom sorga senantiasa menuntung kita Wisdom ilahi membuat kita kokoh di atas masalah Wisdom sorga membuat kaki kita tetap berdiri tegak Sekalipun ada dalam badai Saudara itu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kepada siapa saudara mendekat Kepada siapa saudara dekat Kepada siapa saudara bergaul karim Itulah kita Dengan siapa saudara membangun hubungan intim Itulah saudara Dengan siapa Kita memberikan waktu yang banyak Seperti itu pada akhirnya kita nanti Harusnya di musim-musim pandemi seperti ini Kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Harusnya dalam situasi yang tidak baik seperti ini Kita lebih banyak menaikkan pujian penyembahan doa-doa kita Di hadapan Tuhan Harusnya dalam situasi seperti ini Tidak ada alasan lain Selain kita membangun hubungan yang intim Lebih dan lebih lagi Karena kita tidak pernah tahu Apa yang akan terjadi esok Lusa Bahkan tahun depan Hanya Tuhan Yang memberikan jaminan atas kita Hanya Tuhan Yesus Yang memberikan kepastian atas kita Hanya Tuhan yang memberikan kita Kemenangan demi kemenangan Sekalipun situasinya sulit Sekalipun suasananya membuat kita terkadang dalam tanda kutip Raku dan bimbang Percayalah Tuhan tetap ada kuat kita Tuhan jelas mengingatkan kita Jangan takut anakku Jangan bimbang anakku Bahkan Tuhan sendiri memegang tangan kita Yang menolong kita Menonton kita Membawa kita Kepada kemenangan Sudah terakhir Sudah terakhir dikasih Tuhan Yesus Dalam renungan pagi Word of wisdom pagi ini Saya akan bacakan Satu ayat Dimana ini pengalaman spiritual Daripada seorang yang salah Seorang yang takut akan Tuhan Dan saya percaya firman ini juga Buat kita Sehingga kita Boleh mengalami perubahan Boleh mengambil keputusan yang radikal Untuk kita hidup lebih dekat dengan Tuhan Mari kita buka Jakobus Jakobus fasal yang keempat Ayat yang ke delapan Jakobus fasal 4 ayat 8 Demikian bunyi firman Tuhan Mendekatlah kepada Allah Dan ia akan mendekat kepadamu Tahirkanlah tanganmu Hai kamu orang-orang berdosa Dan sucikanlah hatimu Hai kamu yang mendual Bapak Ibu ini kasih Tuhan Yesus Mendekatlah kepada Allah Maka Allah akan mendekat kepadamu Jadi kalau situasi kita sedang bermasalah Situasi kita sedang tidak baik Perkumulan kita sedang luar biasa Tapi Anda justru menjauh daripada Tuhan Anda menjauh daripada pertemuan-pertemuan ibadah Anda menjauh dari komunitas-komunitas orang percaya Ya Tuhan juga menjauh atas kita Saya pikir jelas Kenapa banyak orang doanya tidak segera dijawab Saya pikir jelas Kenapa banyak orang perkumulannya kok panjang Seperti tidak ada ujungnya Karena apa? Karena sikap kita ketika kita dalam hidup ini Tidak mendekat kepada Tuhan Kalau saudara ingin ada dalam pusat-pusatan kehendak Tuhan Kalau saudara ingin dalam pusat kehendak Tuhan Tidak ada cara lain Kita harus mendekat kepada Tuhan Kita harus mendekat kepada pusat-pusatan itu sendiri Dan sehingga ada akselerasi jawaban Ada akselerasi kehendak Tuhan Ada akselerasi tuntunan Tuhan Mendekatlah kepada Tuhan Maka Tuhan akan mendekat kepada kita Amin Saya percaya banyak diantara kita sedang bergubung Sedang dalam masalah Sedang dalam doa-doa yang belum mendapatkan jawaban Sedang ada di dalam perjalanan yang jauh Yang belum tahu ujungnya Dengar baik Renungan pagi ini mengingatkan kita Mendekat kepada Allah Maka Allah akan mendekat kepada kita Kalau Allah dekat dengan kita Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan Amin Kita datang kepada Tuhan dengan penuh kesubuhan Kita datang kepada Tuhan dengan penuh keyakinan Percayalah Tuhan ada buat kita semuanya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur Pagi ini firmanmu begitu indah Begitu luar biasa Meneguhkan kami Menguatkan setiap kami Bahwa kedekatan kami dengan engkau Itu membawa perkenananmu atas kami Membawa percepatan jawabanmu atas kami Menguatkan kami yang ada dalam perkumulan masalah Tuhan Matraikan firman Sehingga kami Engkau mampukan untuk melakukan Kedakmu atas kami Di dalam nama Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Bapak ibu saudara binikasi Tuhan Yesus Kristus Jika bapak ibu ada dalam perkumulan Ada dalam masalah Ada dalam kerinduan Untuk berbagi Apa yang saudara hadapi Dengan suka cinta Saya mempersilahkan saudara Silahkan Menghubungi nomor What up di bawah ini Tim daripada Epicenter of mercy Tim daripada Word of wisdom Dengan suka cinta Akan melayani saudara Terima kasih Shalom Terima kasih